Yang pertama startup, menciptakan usaha baru. Yang kedua scale up, bagaimana usaha yang kecil menjadi kesan. Itulah usaha di Indonesia, statistik mengatakan sekitar 54 juta. Tapi 98,9% itu usaha kecil. Begitu banyak di atas 50% yang kecil. Dan begitu banyak yang lahirnya kecil, sekarang kecil, nanti kecil. Nah sehingga antreposisi tidak sekedar untuk mereka yang belum buka usaha, tetapi juga untuk yang sekarang kecil, bagaimana mengembangkan diri. Nah tentu Pak Ciputra juga dulu memulai usahanya dari tidak ada jadi ada, dan dari kecil jadi besar. Jadi itu dua ilmunya antreposisi. Dan dengan semakin banyak usaha kecil yang bertumbuh, itu adalah sebuah pemberitaan pendapatan sesungguhnya. Jadi ini pemberitaan pendapatan muda yang adil dan manusia. Dan rakyat yang power menjadi solusi. Biar sendiri menjadi solusi untuk pendidikan. Saya berikutnya. Nah kalau kursensi, ada dua poin. Pengangguran kompok muda yang pendidik, tiap satu juta ya. Bahwa perubahan di Indonesia 3100, tiap tahun menghasilkan lebih daripada 600 ribu lulusan baru, dan sudah lebih satu juta yang pengangguran. Dan kalau kita lihat usia 15 sampai 24, 59 persen. Kalau kata Pak Budiono, yang usia muda, menanggur itu sangat berbahaya. Dia, istilahnya dia, demographic dividend atau demographic disaster katanya. Baik, berikutnya. Nah ini filosofannya kami. Ini saya yang melihat kan. Ya, biasanya orang membangun usaha. Para timah daripada kebijakan adalah, ini access to finance. Ini saya hilang itu tadi. Ini access to finance. Kami berpendapat Pak Budiono harus mudahnya dari info environment. Dari orangnya. Dari orangnya. Kami cikta kan ekosistem. Ekosistem yang baik. Karena kebijakan-kebijakan yang mendukung. Apakah dari sitrex. Apakah itu dari inkubator. Dan lain-lain. Baru access to finance. Ini mulai dari sini. Bukan access to finance. Kenapa ini menjadi penting? Nah. Mungkin dia orang. Mungkin dia dengar ya. Dia dengar kali suaranya ya. Nah. Orang belajar entrepreneur itu melalui 3L.